Kabar gembira, tidak perlu menunggu sertifikat, PMM menerbitkan surat keterangan sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja. Nah bagaimana cara mengunduh surat keterangan tersebut? Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengunduh surat keterangan yang diterbitkan oleh PMM. Sebelumnya banyak guru yang boleh dikatakan panik ketika aksi nyata yang diunggah di PMM itu belum divalidasi. Sehingga belum terbit sertifikat sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja. Nah sekarang ada gambar gembira, kita tidak perlu menunggu sertifikat karena PMM sudah menerbitkan, surat keterangan sebagai bukti dukung pengembangan kompetensi pengelolaan kinerja. Asalkan sudah diselesaikan pelatihan mandiri, tanpa unggah aksi nyata, PMM sudah bisa menerbitkan surat keterangan. Nah bagaimana cara mengunduh surat keterangan tersebut? Silahkan dilanjutkan video berikut ini. Oke saya sudah masuk ke PMM ya. Setelah masuk ke PMM silahkan nanti menuju ke pelatihan mandiri. Klik saja pelatihan mandiri. Nah setelah itu muncul menu seperti ini. Jadi di menu pelatihan mandiri ada tiga submenu lagi yaitu untuk Anda, kemudian topik, dan aksi nyata. Silahkan di klik bagian topik. Klik saja topik yang ini ya. Nah setelah di klik menu topik, maka muncul tampilan seperti ini. Nah selanjutnya cari materi atau topik yang sudah Anda selesaikan. Silahkan di scroll ke bawah sampai menemukan keterangan atau tombol perintah praktikan aksi nyata. Jadi kalau sudah ada tombol praktikan aksi nyata, itu berarti pertanda topik itu sudah Anda selesaikan. Nah silahkan di klik praktikan aksi nyata. Nah maka muncul seperti ini. Ini ada tanda modul 1 sudah di centang hijau, berarti sudah selesai. Scroll lagi ke bawah, ini modul 2 juga sudah selesai. Scroll lagi ke bawah, modul 3 juga sudah selesai. Nah kemudian di sini ada menu unduh surat. Selanjutnya klik saja tombol unduh surat, maka muncul dialog seperti ini. Anda disuruh melengkapi data yaitu nama, nomor induk pegawai, dan unit kerja. Klik saja tombol lengkapi. Nah setelah itu kita disuruh melengkapi nama, kemudian nomor induk pegawai, kemudian unit kerja. Nah silahkan isi nama seperti ini. Nah ini nama saya, Mufat Kurohman SPD MPD. Kemudian jangan lupa NIP, NIP ini sengaja saya tutup, karena kalau tidak ditutup nanti dimarahi oleh Youtube ya. Kemudian unit kerja silahkan ditulis, saya saya tulis SMAN untuk kayangan. Kemudian centang, saya menyatakan data yang diisi telah benar dan mengerti bahwa data tidak dapat diubah setelah mengklik tombol simpan di bawah. Nah perlu diketahui bahwa ini hanya untuk mengunduh surat keterangan yang pertama saja yang kita melengkapi. Nanti untuk yang kedua, ketiga, kita hanya tinggal konfirmasi saja data yang sudah terisi otomatis. Nah setelah itu klik saja simpan. Nah maka muncul data seperti ini. Lengkapi data diri Anda akan dapat dimuat dalam sertifikat nama, sudah saya ketik, nomor rindu sudah juga, unit K, unit sudah sudah. Ada keterangan, Anda bisa mengunduh surat keterangan setelah pemrosesan data selesai sekitar satu jam. Namun kenyataannya saya praktikan kemarin tidak perlu menunggu satu jam. Bahkan beberapa menit sudah bisa kita unduh, tinggal kita refresh saja ya. Tinggal kita refresh ya, maka muncul seperti ini sudah kita refresh ya. Tinggal klik unduh surat keterangan. Klik saja unduh surat keterangan. Nah muncul surat keterangan seperti ini. Ada nama, ada nomor induk pegawai, ada unit kerja, dan email akun belajar kita ya. Ini sesuai data yang sudah kita isi sebelumnya. Jadi andaikan ngisi data kita salah, maka di sini juga ikut salah. Maka pastikan sebelum konfirmasi data, data sudah benar. Nah setelah itu klik ini tombol unduh ya. Sebagian kanan atas, ini namanya tombol unduh anak panah ke bawah ya. Klik saja seperti ini. Nah kemudian ini proses download, tinggal kita ketik namanya. Misalkan saya ketik suket pmm1, kemudian klik save. Setelah klik save, maka otomatis akan kita download dan masuk ke laptop kita. Nah bagaimana cara melihat file yang sudah kita download, silakan klik di sini ya. Ini menu di browser Google Chrome. Nanti kalau klik ini muncul nama surat keterangan yang sudah kita unduh. Demikian saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.